Pembersah video seorang pekerja MGPA yang membuka paket kargo motor Ducati untuk ajang pala motor dunia WSBK viral karena dinilai tidak sesuai prosedur. Namun pihak Ducati, pihak Becukai konfirmasi SOP pemeriksaan saat berada di lokasi. Video rekaman proses pembukaan paket kargo barang berupa motor milik Ducati ini viral dan menjadi perbincangan masyarakat nasional dan internasional karena dinilai tidak sesuai prosedur. Dalam video, seorang pekerja MGPA membuka boks motor dan memperlihatkan motor Ducati dengan nomor 21 yang akan berlaga dalam ajang bala motor dunia WSBK di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terkait video viral tersebut, pihak Becukai Matara menyatakan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai SOP. Pemeriksaan paket juga dihadiri kuasa hukum barang dan pemilik barang. Namun pihak Becukai mengaku tidak tahu menahu terkait perekam dan penyebar video saat pemeriksaan tersebut. Bapak yang di video tersebut yang memakai baju putih itu memang kuasa dari importer ya dari MGPA. Jadi memang dia yang mendampingi Becukai pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Akibat video yang menulai kritikan dan hujatan, pegawai MGPA pembuka motor tersebut telah dipecat. Namun manajemen Ducati kemudian menyatakan tidak mempersoalkan unboxing logistik tersebut. Tim Ducati justru menyatakan sudah tidak sabar untuk menjajal sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tempat perhelatan WSBK pada 19 hingga 21 November mendatang. Dari Mataramu, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.